Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Bagaimana caranya seorang istri supaya jadi idaman suaminya dan seorang suami jadi idola istrinya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon resepnya Buya, resepnya. Buya itu ada resep dan itu sudah patent dan tidak bisa diganggu. Buya itu ada resep bagaimana suami menaklukkan istri. Cuman ini kalau saya ngasih resep ini hanya bapak-bapak tok dengan kami. Ibu-bapak tidak boleh dengar. Ada lagi saya punya resep bahasanya bagaimana caranya istri menaklukkan suami. Cuman ingat ini spesial Bu, bapak-bapak tidak boleh dengar. Karena di sini ada bapak-bapak dan ibu-bapak maka tidak saya beri hari ini. Nah sebetulnya sederhana. Kalau Sayyidina Ali itu pesannya sederhana. Wahai suami jadilah kau buddha istrimu. Hai istri jadilah kau buddha suamimu. Maksudnya Pak, pengabdian. Jangan menjadikan pasanganmu abdi bagimu. Sebagai seorang suami bersiap untuk mengabdi. Di sini ini bukan masalah bawahan atasan enggak. Kita sama-sama suami istri hidupnya harus seperti itu. Jangan gengsi seorang suami mengabdi kepada istrinya di saat dia memerlukannya. Atau bahkan sebelum memerlukan sudah kita beri. Ngabdi seorang suami. Kepada istri adalah menumbuhkan cinta di pasangan. Menumbuhkan imbalan baik-kebaikan dari pasangan. Begitu sebaliknya. Akhirnya merasa saling mengabdi. Tapi kalau hidup rumah tangga menjadi saling memperbudak. Suami memperbudak istrinya di rumahnya. Bahasanya ya lumayan daripada pembantu. Innalillah. Kurang ajar banget. Sama istri memperbudak suami. Cuma gayanya itu beda-beda. Di dalam memperbudak itu gayanya beda-beda. Istri yang terlalu banyak minta itu keinginan itu sebenarnya memperbudak suami. Maksudnya apa? Bang kerja cepat untuk bangun rumah. Bang kerja cepat untuk bikin mobil. Bang kerja cepat memperbudak. Dia halus. Cuma bahasa pakai sinitabang. Abang sayang adik enggak. Ya sayang dong. Ganti dong mobilnya bang. Sebenarnya dia memperbudak. Karena apa? Agar suaminya kerja lebih malam lagi pulang yang lembur. Biar enggak pulang-pulang. Bahkan ada sebaiknya istri. Yang penting mobil lah jangan pulang dulu bang. Kecuali sudah beli mobil. Kurang ajar banget begitu. Itu pasti istri ketemu di tempat sampah. Seperti itu. Yang pertama itu sederhana begitu. Yang kedua adalah. Anda ingin mengambil cinta istri suami Anda kan? Baik-baiklah. Kepada orang yang dicintai oleh suamimu. Maka dia akan mencintaimu. Suamimu punya ayah. Suamimu punya ibu. Suamimu punya saudara. Anda tuangkan perhatian Anda kepada bapak ibunya dan saudara-saudaranya. Lihat jatuh cinta suamimu kepadamu. Enggak bisa tidak. Kecuali memang suami itu adalah penjahat dia. Kalau dia orang normal saja akan tersentuh hatinya. Begitu sebaliknya. Jika seorang suami sangat perhatian kepada ibunya sang istri. Masya Allah. Dengan berita sakit. Ngelompat. Ini, ini, ini. Oh diperhatikan. Istri jatuh cinta. Kalau tidak jatuh cinta berarti istrinya itu adalah kerbau kali. Ingat, baik-baiklah kepada orang yang dibaikin oleh pasanganmu. Suami-suamimu, istri-istrimu. Ini diantaranya. Ada beberapa tip ya. Kemudian, yang terpenting itu adalah ini yang sering didupakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau saya doain ya Allah. Semoga pasangan ibu mencintai ibu dengan cinta yang sesungguhnya. Biasa yang minta. Buya, ada orang datang pada buya. Tolong doain buya agar suami saya cinta sama saya. Ini adalah selalu ada seorang istri minta. Buya, bagaimana suami saya biar lengket. Kayak pertanyaan tadi itu. Sama saya. Itu sebelumnya pertanyaan egois itu. Pertanyaan yang salah. Dengar bu. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu bagaimana? Ya Allah. Buya, atau kedatang ke ulama, ustaz. Tolong doain saya agar saya semakin cinta kepada pasangan saya. Itu loh yang benar. Kalau anda semakin cinta kepada pasangan, mudah bagi anda mengabdi. Coba kalau anda tidak cinta, biarpun suami baik, enak anda duduk dengan dia. Karena ada salah resep. Makanya hari ini kita salah. Belajarlah mencintai. Jangan menuntut bagaimana dia mencintai anda. Maka dengan cinta anda akan membuahkan perilaku yang baik dari anda. Akan tumbuh cinta di sana. Maka belajarlah anda mencintai dengan cara. Maksudnya memahami. Belajarlah anda untuk mencintai. Sudahlah, pikirkan tentang cinta dalam diri anda saja. Kalau anda duduk dengan orang yang tidak cinta kepada anda, no problem. Yang penting aku cinta. Kan begitu tidak? Dia tidak cinta, tidak ada masalah. Yang penting aku cinta. Yang repot, anda duduk dengan orang yang tidak anda cinta. Keringetan di samping begitu tuh. Ngapain duduk di sini juga? Tidak ada tempat. Nasib buruk orang yang punya benci. Dan dengan cinta akan menumbuhkan cinta. Selesai. Jadi minta ya. Maka belajarlah. Maka jangan melihat kekurangan pasangan. Jangan sampai ini. Jadi anda berusaha untuk menumbuhkan cinta. Suami yang telah memberikan. Mungkin ada suami yang tidak beri nafakah. Hanya beri anak saja. Tapi ketahui lah. Di sana banyak orang yang tidak punya suami. Masih saya lumayan. Masih punya. Alhamdulillah. Kan bisa syukur. Jadi masih banyak untuk menghibur hati ya. Maka ingat. Tingkatkan kecintaanmu. Jangan menuntut cinta darinya. Karena di saat anda menuntut cinta dari seseorang. Kadang cara mencintai berbeda-beda. Di saat cara mencintainya beda dengan cara anda mencintai. Anda menganggap itu bukan cinta. Itu kan repot. Padahal dia mencintai. Ibu-ibu biarpun sudah usia 40 ke atas. Kayaknya nanti tanggal berapa kita ada seminar cinta untuk anak-anak. Untuk 17 tahun anda boleh ikut lah. Karena di sini adalah bagaimana cinta itu ada. Ada orang itu cara mencintai berbeda. Ada seorang suami cara mencintai istri adalah memang kan. Memang dia model begitu. Dia pandai bertutup-tutup. Oh sayang gimana kabar baik? Gimana? Langsung. Langsung sayang. I love you. Macem-macem. Ada orang modelnya begitu. Romantism. Ada orang yang gaya cintanya gaya cinta romantis. Ada orang dalam mencintai gaya cinta tanggung jawab. Kalau datang ke rumah bukan tanya yang bagaimana. Eh gimana? AC nya nyala enggak? Bintu anu ya? Rupanya apa? Yang dilihat rumah. Ini gimana? Padahal maksudnya apa? Kalau rumah aman berarti istriku ah? Ini sebenarnya ada gaya cinta tanggung jawab. Makanya enggak ada rarunya-rarunya dia. Lalu ada orang ngomong bahwa ya. Coba kalau suami saya pandeng rayu kayak Buya. Kok kayak saya yang kena jadinya? Saya kan dalam contoh itu. Buya kan suka bikin puisi. Puisi mana? Suami saya tuh diem enggak Buya. Eh diem. Itu cara mencintainya diem. Dia tuh mikir. Pokoknya yang di kiri kanan harus aman. AC nyala enggak? Kompornya baik. Kemperkas ada kan? Semuanya ini. Itu bahasa cinta yang indah itu sebetulnya. Kalau orang faham. Makanya fahami cara mencintai pasanganmu. Jangan suruh pasanganmu memahami cara mencintai. Ini adalah nanti yang masuk. Nanti insya Allah ada pelajaran buat anak-anak 17 tahun sampai 20 tahun. Ibu-ibu yang semua boleh ikut deh. Yang merasa di rumahnya. Ada insya Allah indah semuanya. Insya Allah begitu. Wallah alam biswab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi